Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan jumpa lagi di channel saya Deka Oto.di kali ini saya akan sharing memempatkan lampu sterilisasi geret germisidal atau UV seal lampu UV yang tipe C yang untuk sterilisasi akan saya pakai untuk sterilisasi di dalam kabin mobil gitu karena ya lagi musim wabah sekali lagi kita harus sering-sering besi kalau kita harus semprot-semprot disinfektan ya selain bahannya kimia nanti merusak bahan dari jok mobil kita jadi saya akan membuatkan UV sterilisasi ini lebih simple hanya dinyalakan aja di dalam mobil Oke simak saja sebenarnya caranya simpel sih hanya dinyalakan seperti biasa kemudian saya akan paparkan kira-kira 30 menit di dalam mobil Oke ini lampunya ini spesifikasinya mereknya mereknya Sankyo Denki buatan Jepang wattnya 40 watt untuk daya yang dibutuhkan lampu dan kekuatan UV-nya 19,8 watt Oke sekarang langsung saja kita akan sterilisasi mobil saya Toyota Fortuner diesel Oke lampunya sudah saya masukkan di dalam dan peringatan ya untuk UVC ini tidak boleh kena mata dan kulit kita kalau kena kulit katanya kalau sering-sering kena kulit bisa kanker kulit gitu kalau kena mata mungkin akan rusak mata kita karena gelombang dari UV-nya itu bisa masuk ke mata kita Oke sekarang ini saya akan nyalakan dari sini dari tombol di sini gitu gitu ya Nah ini saya akan paparkan selama kurang lebih 30 menit karena sebenarnya UV-nya ini menurut klaim penjualnya dulu untuk ruangan 3x3 bisa 30 menit lukuman bakteri bisa terbunuh ini sementara kabin ini kan lebih kecil seharusnya kurang dari 30 menit udah bisa terbunuh gitu Oke sekarang kita tunggu se-30 menit kemudian baru akan kita matikan setelah ini setelah 20 menit saya matikan dulu kemudian ada beberapa bagian kursi kita lipat supaya cahayanya nyampe ke belakang juga gitu saya lipat seperti ini supaya nanti cahaya dari depan itu nyampe ke belakang juga tadi sebelumnya cuma nyampe ke tengah karena ini terapa enggak saya lipat tapi sekarang saya harap bisa ke belakang juga mungkin kursi depan juga akan saya bulingkan dikit Oke setelah itu kita akan nyalakan lagi sekarang kita nyalakan lagi Oke kita tunggu lagi 20 menit kemudian Oke ini setelah 20 menit kemudian saya rasa ini udah lebih dari cukup sebenarnya karena UV saya ini 40 watt besar dan ruangan kabinnya kecil itu jadi 20 menit udah lebih dari cukup Nah sekarang kita matikan dan ini aja sharing saya saya harap ini bisa mensterilkan kabin mobil saya dan mungkin bisa diterapkan oleh agan-agan semua di kendaraannya gitu ada banyak merek UV bisa dipilih sesuai dengan budgetnya masing-masing itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, bye 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 bye